Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tonton video ini sampai habis ya guys Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya Check this out Seperti yang sudah kalian lihat di judul video ini Ya dengan berat hati kami informasikan bahwa penyaluran kredit kur BRI tahun 2023 resmi dihentikan guys Untuk merasakan informasi sudah ada surat resmi yang menegaskan penghentian penyaluran kur di BRI tahun 2023 Penghentian penyaluran kur pada bulan Oktober ini sebenarnya sudah diprediksi berdasarkan kebiasaan penyaluran kur dari awal tahun Atau kalimat sederhananya Biasanya penyaluran kur BRI ini habis pada bulan Oktober setiap tahunnya Berdasarkan informasi dari pihak BRI sendiri Dari awal tahun ini prediksinya penyaluran kur diperkirakan hanya sampai bulan 10 atau Oktober 2023 Dan akhirnya pada 10 Oktober 2023 kemarin penyaluran kur di BRI resmi dihentikan Sehingga pada sistem prakarsa kredit mantri atau brisport sudah tidak bisa memproses kredit kur lagi Tapi tenang teman-teman kredit kur BRI yang resmi dihentikan penyalurannya adalah kredit kur super mikro Nah sebelumnya akan kita jelaskan dulu apa itu kredit kur super mikro Oke yang pertama pengertian kredit kur super mikro Kur super mikro adalah kredit kur dari bank BRI khusus untuk nasabah baru dengan plafon maksimal 10 juta Dan hanya bisa dinikmati 1 kali per debitur Yang kedua syarat umum kur super mikro BRI Yang pertama usia minimal 21 tahun atau sudah menikah maksimal 75 tahun saat lunas Yang kedua belum pernah menerima kur Yang ketiga belum pernah menerima kredit atau pembiayaan investasi atau modal kerja komersial Baik itu di BRI ataupun di bank lain Yang keempat boleh memiliki kredit konsumsi seperti KPR, KKB, kartu kredit, kredit pensiunan, kredit resi gudang dan kredit konsumsi lain seperti pinjol dan pay letter dengan catatan kolektabilitasnya wajib lancar Yang kelima memiliki usaha UMKM sendiri yang layak dan bukan merupakan usaha yang dihindari dan sudah berjalan minimal 6 bulan Yang keenam untuk korban PHK dan ibu-ibu rumah tangga produktif dimungkinkan untuk berjalan di bawah 6 bulan Asalkan calon nasabah sudah pernah melakukan pendidikan dan pelatihan usaha UMKM atau memiliki saudara yang punya usaha UMKM yang sudah layak dan berjalan lebih dari 6 bulan Yang ketujuh tidak pernah menikmati kredit atau pinjaman lain dengan subsidi program pemerintah Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu tentang syarat dokumen untuk kursus super mikro Apa saja yang pertama KTP elektronik suami dan istri Yang kedua kartu keluarga Yang ketiga surat nikah takta cerai atau kematian atau surat kuning Yang keempat surat keterangan usaha dari desa atau kelurahan atau NIB Yang kelima agunan tambahan tidak wajib dipersyaratkan Oke ketentuan lain dari kredit kursus super mikro BRI adalah suku bunga yang digunakan berdasarkan keputusan Menko Perekonomian melalui AR Langga Hartanto adalah 3% per tahun Sangat kecil sekali dibandingkan dengan kur mikro yaitu sebesar 6% per tahun untuk pinjaman pertama Kur super mikro hanya boleh dinikmati 1 kali oleh setiap debitur Oleh karena itu jika ada nasabah yang sudah pernah menikmati kredit kursus super mikro alias pinjaman kursus super mikro dan sudah lunas maka akan diarahkan untuk naik kelas ke pinjaman kur mikro Atau jika hanya membutuhkan modal di bawah 10 juta saja Nasabah bisa mengambil program kupedes rakyat atau pinjaman kece Penjelasan mengenai pinjaman kupedes rakyat dan kece sudah kita buatkan videonya ya teman-teman Di video kali ini kita tidak akan menjelaskan cara pengajuan kursus super mikro ya karena penyalurannya sendiri sudah dihentikan Mengapa penyaluran kursus super mikro dihentikan? Seperti yang sudah kita jelaskan bahwa kredit kur termasuk kredit super mikro merupakan kredit program pemerintah Yang mana suku bunga kreditnya mendapatkan subsidi dari pemerintah Oleh karena itu ada batasan kuota penyaluran sebagai syarat pembayaran subsidi dari pemerintah kepada bank penyalur kur Kabarnya penyaluran kur super mikro BRI sudah melebihi 100% dari target dan kuota penyaluran dari pemerintah Untuk mencegah kelebihan penyaluran kur super mikro yang akan berdampak tidak dibayarkannya subsidi dari pemerintah Karena penyaluran melebihi kuota yang diberikan pemerintah Maka pihak BRI resmi menghentikan penyaluran kredit kur super mikro Kesimpulannya kredit kur BRI yang dihentikan penyalurannya adalah kredit kur super mikro Karena sudah melebihi 100% dari target dan kuota penyaluran super mikro yang diberikan oleh pemerintah Dan kabar baiknya adalah kur mikro BRI dengan plafon di atas 10 juta sampai dengan 100 juta Masih bisa disalurkan oleh pihak BRI Akan tetapi entah sampai bulan apa dan tanggal berapa kur mikro BRI akan habis kuotanya Makanya bagi teman-teman yang masih berhak menerima kur mikro BRI dan mempunyai rencana untuk meminjam Segera ajukan kur mikro BRI kalian sebelum kuotanya habis dan penyalurannya dihentikan Jika kalian sudah tidak berhak menerima kur mikro BRI Maka jangan pindah ke bank lain karena akan terbaca oleh SIKPOJK Teman-teman bisa naik kelas ke kredit kuprak atau kredit komersial Sekian video kita kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kalian ya guys Jangan lupa untuk selalu menggunakan transaksi cashless atau non tunai dalam setiap pembayarannya ya teman-teman Sekali lagi jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian Dan subscribe bagi yang belum As always tetap semangat mencari rejeki Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih